Bapak-Ibu, pelamar CPNS tahun ini, ini saya akan berbagi informasi mengenai kasus-kasus TMS dan cara menyanggahnya. Nah ini saya punya beberapa kasus, ini secara garis besar saja. Ini misalnya di TMS karena menggunakan aplikasi CAM Scanner dan sertifikat akreditasinya berupa fotokopian yang di-scan. Kemudian ada yang TMS karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. Nah, kemudian ada yang tanggal surat lamaran dan surat pernyataan di luar waktu pendaptaran. Kemudian ada yang tidak melampirkan sertifikat akreditasi kampus atau pakaian yang digunakan di foto tidak sesuai ketentua. Silahkan disimak karena saya akan membahas ini secara detail satu per satu. Oke, yang pertama TMS karena surat lamaran. Nah di sini surat lamaran tidak sesuai dengan jabatan formasi yang dilamar, itu TMS-nya. Nah, kasus penyebabnya ini ada beberapa. Bisa saja karena format surat berbeda dengan pengumuman instansi. Nah, silakan dicek lagi Bapak-Ibu ketika instansi memberikan pengumuman, biasanya di lampirannya itu ada contoh surat lamaran yang diberikan. Nah, Bapak-Ibu silakan dicek lagi. Kalau misalnya tidak menunjukkan ketentuan daripada yang diminta di sini, kebetulan di instansi kami ini diminta diketik. Nah, mungkin ada yang meminta tulis tangan. Sehingga ikuti saja diketik apa ditulis tangan. Kemudian, yang memiliki TMS bisa juga karena tanggal surat di luar rentang waktu pendaftaran seleksi. Misalnya, pendaftaran seleksinya mulai tanggal 20 Agustus sampai 10 September gitu misalnya. Bapak-Ibu membuatnya sebelum tanggal 20 Agustus atau setelah tanggal 10 September. Berarti itu sudah di luar rentang waktu pendaftaran. Itu TMS jadinya. Kemudian, ketentuan ematria tidak terpenuhi. Nah, nanti saya akan perlihatkan untuk ematria-nya. Dan alamat tercudu pada surat itu salah. Misalnya, Bapak-Ibu awalnya ingin melamar di provinsi. Karena ini kebetulan contoh untuk yang di kabupaten ya. Sehingga di sini tertulis yang terhormat Bapak Gubernur Bali gitu misalnya. Kalau ingin melamar di provinsi. Kemudian, setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan, Bapak-Ibu akhirnya melamar di kabupaten. Sedangkan, surat lamarannya ini lupa mengganti yang terhormat kepada Bapak Gubernurnya. Harusnya kan kepada Bapak Bupati. Itu lupa diganti. Sehingga, inilah yang disebut sebagai alamat surat yang salah sasaran. Atau alamat tertuju pada surat salah. Nah, itu ya TMS jadinya. Kemudian, jabatannya yang dilamar dan unit kerja penempatan tidak berisi atau salah. Nah, ini juga sama kasusnya. Yang salah. Sudah mengisi jabatan dan unit kerja penempatan. Tetapi, yang awalnya mau dilamar di provinsi. Sedangkan, akhirnya Bapak-Ibu kan melamarnya di kabupaten. Ya, itu yang menyebabkan salah. Apalagi yang tidak berisi. Kalau tidak berisi, ya sudah. Otomatis. Pasti TMS. Nah, kemudian hasil scan-nya buram atau menggunakan cam scanner. Sehingga, tanpa disadari ada watermark-nya. Sebenarnya, untuk cam scanner ini boleh saja. Karena saya ada menggunakan cam scanner. Tetapi, perhatikan. Jangan langsung menggunakan begitu saja. Perhatikan, ada watermark-nya atau tidak. Kalau ada watermark-nya, jangan digunakan. Ya, lebih baik keluar uang beberapa ribu untuk membayar scan menggunakan printer. Di tempat protokopi itu kan biasanya ada. Kalau memang tidak memiliki sendiri. Jangan menggunakan yang ada watermark-nya. Nah, kemudian ketentuan lainnya. Ini kan ada lampiran. Contoh surat lamaran. Diketik oleh pelamar. Kemudian di bawahnya ada keterangan ini. Kemudian ada garis. Di sini ada kotak ematray. Untuk mencontohkan mengisi ematray. Ini jangan dicantumkan. Ini dihilangkan. Sehingga, seperti apa nanti surat lamarannya? Ya, seperti inilah surat lamarannya. Tidak mengandung lampiran contoh surat lamaran. Tidak mengandung garis-garis lagi. Nah, ini dicek. Kalau memang surat lamaran yang sudah betul. Tidak mengandung salah satu daripada yang saya jelaskan tadi. Yang kasus penyebab ini. Maka silakan lakukan sanggahan. Nah, contoh kelima sanggahannya. Misalnya seperti ini. Yang terhormat Bapak Ibu tim verifikator. Mohon dicek kembali surat lamaran yang saya unggah. Surat tersebut sudah sesuai ketentuan. Berdasarkan pengumuman nomor sekian-sekian-sekian. Tentang seleksi pengadaan PNS di lingkungan instansi Bapak Ibu. Nah, untuk kelima sanggahnya ini tidak harus yang terhormat. Bisa selamat siang, selamat pagi. Dan seterusnya. Tidak juga harus seperti ini. Ini cuma contoh saja. Yang penting Bapak Ibu menggunakan bahasa yang sopan. Oke, sekarang surat pernyataan. Ini TMS karena tanggal surat. Yang tadi saya contohkan. Kalau di sini sudah jelas detail sekali penyebab TMS-nya. Tanggal surat lamaran dan surat pernyataan harusnya tertanggal 31 Agustus sampai dengan 14 September 2024. Tetapi, di surat pernyataan dan surat lamaran ditulis pelamar 26 Agustus. Nah, ini kan berarti sebelum rentang waktu pendaftaran. Itu yang menyebabkan TMS. Oke, kasus penyebab lainnya hampir sama. Kalau format suratnya berbeda dengan pengumuman instansi, ya sudah tentu akan di TMS-kan. Nah, ini juga sama di instansi kami. Ada contohnya. Sehingga saya tinggal mengikuti ini pada saat membuat kemarin. Kemudian tanggal di luar rentang waktu pendaftaran seleksi. Tadi saya sudah sempat singgung. Kemudian ketentuan E-matre-nya tidak terpenuhi. Nah, pada saat E-matre ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Untuk matre tempel, itu tangan-tangannya harus mengenai E-matre-nya. Kalau untuk E-matre, maka harus seperti inilah posisinya. Ini menggunakan E-matre, Bapak-Ibu. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi, bagian E-matre. Kemudian, jabatan yang dilamar tidak berisi atau salah. Nah, di sini kan ada mengisi jabatan yang dilamar. Kemudian, kata pada salah satu poin diubah, dihilangkan atau ditambahkan. Nah, ini ada kasus berdasarkan pertanyaan di channel saya. Ada yang nomor dua ini menghilangkan kata P3K-nya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, dan seterusnya. Nah, kalau ini dihilangkan, maka sudah tentu di luar ketentuan. Karena apa? Yang melamar CPNS ini boleh dari P3K. Sehingga P3K ini tetap tercantum di nomor dua ini. Artinya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dari P3K salah satunya. Ada justru yang nomor tiga ini ditambahkan dengan kata P3K. Tidak berkerudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit, TNI, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, tidak berkerudukan sebagai P3K, gitu ditambahkan. Kenapa tidak boleh? Karena apa? P3K itu kan boleh melamar CPNS. Sehingga kata P3K di nomor tiga ini, ya harus tidak ada. Itu penyebabnya. Nah, kemudian hasil scan sama seperti tadi, mungkin buram atau mengandung watermark. Nah, cek faktanya. Ini yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan sanggahan atau tidak. Nah, kelimat sanggahnya, kalau misalnya sudah betul surat pernyataan yang Bapak Ibu buat, maka boleh saja sama seperti tadi, yang di surat lamaran itu. Ya, ini diimprovisasi saja Bapak Ibu. Oke, kemudian TMS foto. Nah, ini TMS karena pakaian yang digunakan di foto tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan ketentuan di penggunaan instansi dan di akun SSCS. Sehingga pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar berakang merah. Bagi yang memakai hijab, wajib menggunakan hijab warna hitam. Nah, kasus penyebabnya ini saya analisa beberapa. Nah, latar foto tidak sesuai. Yang diminta latar merah, tetapi yang dipakai latar biru. Itu misalnya. Mungkin ada instansi yang meminta latar biru, tapi yang dipakai latar merah. Itu yang memakai TMS. Kemudian, baju yang dipakai tidak formal. Nah, maksudnya pakaian formal di sini, walaupun tidak secara spesifik disebutkan, ini adalah pakaian yang berkerah. Ya, kemeja lah. Ini yang di TMS-kan karena dia memakai baju kaos dalam mengambil fotonya. Sehingga di TMS-kan. Mungkin ada juga yang memakai baju kaos, itu lolos. Ya, itu tergantung dari verifikatornya saja. Sehingga yang di TMS-kan, ya coba saja di sanggah. Siapa tahu nanti bisa diloloskan. Kemudian, foto tidak terbaru. Misalnya, Bapak-Ibu lulus atau wisuda tahun 2018. Kemudian, foto yang pada saat itu digunakan sekarang. Nah, itu bisa jadi kalau terdeteksi. Ingatkan, pada waktu pembuatan akun kan Bapak-Ibu melakukan swap foto secara live. Bisa jadi, itu terdeteksi. Nah, cek faktanya. Kalau fotonya sudah memenuhi ketentuan, maka silakan di sanggah. Ataupun mungkin ada yang salah-salah sedikit, misalnya, ya coba saja di sanggah tidak apa-apa. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi diusahakan saja. Nah, kelimat sanggahnya misalnya, kalau yang benar ya fotonya, mohon dicek kembali foto yang saya unggah. Foto tersebut sudah berpakaian formal dengan latar belakang merah. Sehingga sudah sesuai ketentuan berdasarkan pengumuman sekian-sekian-sekian di instansi Bapak-Ibu. Itu misalnya. Ingat, sanggah ini bukan untuk memperbaiki berkas atau mengedit data atau mengulang penguploadan. Tetapi, mengkoreksi kesalahan verifikator. Kalau kesalahan itu murni dibuat oleh pelamar, maka tidak bisa dilakukan sanggah. Melakukan sanggah sih boleh-boleh saja, tetapi kemungkinan diterimanya kecil. Nah, itu maksudnya. Lanjut, untuk TMS ijazah dan transcript. Nah, kasus penyebabnya ada beberapa. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, ini TMS karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang diperserahkan. Misalnya begini, yang diperserahkan itu S1 Matematika. Tetapi, Bapak-Ibu adalah pelamar yang berijasah S1 Pendidikan Matematika. Nah, itu berarti tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilama. Kemudian, ijazah ataupun transcript lainnya itu, kopian yang di-legalisir, itulah yang di-scan, yang di-upload. Sedangkan di sini kan yang diminta yang asli. Itu penyebab juga. Kemudian, skanernya terpotong barangkali. Nah, ini kan kecil kemungkinan. Kemudian, pakai cam scanner, sehingga ada watermark-nya. Nah, silakan cek apakah dokumen yang terunggah itu sudah benar atau masih keliru. Kalau sudah benar, silakan lakukan sanggahan. Nah, kalimat sanggahnya bisa jadi seperti ini. Mau di-check kembali ijazah atau transcript lainnya yang saya unggah. Sekian, ijazah atau transcript tersebut sudah sesuai dengan ketentuan jabatan yang saya lamar. Sesuai dengan ketentuan berdasarkan pengumuman sekian-sekian di instansi. Nah, di pengumuman instansi kan juga sudah ada di situ. Biasanya detail diisi, kualifikasi pendidikan, kemudian jabatan yang boleh dilamat. Nah, itu kan sudah ada. Silakan dicocokkan lagi nanti. Kemudian, kasus berikutnya adalah TMS Akreditasi Kampus atau Prodi. Nah, ini di TMS kan karena hanya melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi. Nah, ini pasti banyak kasus yang seperti ini. Karena apa? Di pengumuman instansi atau di SSCSN, Bapak-Ibu baca, kan di sini keterangannya sertifikat dari akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi pada saat kelulusan pelamar. Yang dibuktingkan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah, ini kasus penyebabnya. Yang satu ini kemungkinannya kecil, tapi kalau seperti ini terjadi ya pasti TMS. Kopian, terpotong, ada watermark, itu pasti. Kemudian tanggal kelulusan di luar masa berlaku akreditasi. Nah, saya bahas dulu yang hanya melampirkan satu saja sertifikat akreditasi. Kalau di TMS-kan, silakan Bapak-Ibu lakukan sanggahan. Karena ini apa? Bahasanya kan dan atau. Ya, dan atau itu berarti boleh kedua-duanya, kan boleh salah satu. Kemudian, saya bahas yang sekarang, yang tanggal kelulusannya di luar masa berlaku akreditasi. Oke, seperti ini maksudnya. Nah, ini pelamarnya lulus tanggal 24 Juli 2023. Sehingga, dia menggunakan sertifikat akreditasi kampus yang masih berlaku pada saat dia lulus. Yaitu yang dari 20 Februari 2019 sampai dengan 20 Februari 2024. Berarti, tanggal lulusnya ini masih berada di rentang waktu berlakunya sertifikat akreditasi kampus ini. Kemudian, begitu juga dengan sertifikat program studinya. Ini berlaku dari 19 April 2022 sampai dengan 19 April 2027. Berarti, 24 Juli 2023 ini kan masuk di dalam rentang waktu berlakunya sertifikat akreditasi program studinya ini. Nah, kalau di luar itu yang digunakan sertifikatnya di luar masa berlaku, ya sudah otomatis TMS. Nah, silakan di cek fakta yang terunggah di SSCSN Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi yang melakukan sanggahan. Nah, seperti inilah bagi yang di TMS kan karena hanya mengupload salah satu saja. Mohon maaf, saya hanya mengunggah salah satu sertifikat akreditasi karena berdasarkan pengumuman nomor sekian-sekian tentang seleksi CPNS di inisiasi Bapak Ibu, tercantum salah satu syarat sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau. Nah, ini ditekankan. Dan atau program studi. Makna kelimat dan atau ini berarti boleh salah satunya. Mohon di cek dan dipertimbangkan kembali. Nah, siapa tahu pada saat itu verifikatornya mungkin bingung atau mungkin hanya membaca dan-nya saja, sehingga pikirannya harus kedua-duanya, gitu misalnya. Silakan di koreksi. Sehingga nanti dicek, oh iya benar, ternyata dan atau, gitu misalnya. Sehingga yang salah satunya di upload dari TMS menjadi memenuhi syarat. Kemudian, cara mengajukan sanggah yang terakhir. Nah, bagi Bapak Ibu yang TMS, maka ketika login akan muncul pom ajukan sanggah ini. Maka diklik saja, langsung diarahkan ke pom seperti ini. Ini dilihat dokumen yang terupload. Kalau misalnya sudah benar, maka tinggal diketik di sini alasan sanggahnya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau misalnya ada dua TMS, ini di bawah pasti muncul untuk kasus TMS yang lain lagi. Kalau ini kan yang pertama TMS karena KTP. Ini misalnya yang kedua TMS karena surat lamaran. Sama, dilihat dulu dokumennya, kemudian diketikkan alasan sanggahnya. Kalau sudah semua kolom itu terisi, baru nanti klik centang dan klik akhiri proses sanggah ini. Sehingga nanti dibawa ke peringatan seperti ini, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persadaran tidak memenuhi syarat di sanggah. Ya klik saja, baiklah. Kemudian nanti diberikan peringatan lagi. Kalau sudah yakin mengakhiri proses sanggah, ya klik iya. Sehingga terakhir muncullah notif bahwa pengajuan sanggah itu sudah berhasil. Coba saja Bapak Ibu lakukan sanggah, bagi yang kesalahannya itu masih kecil-kecil lah, tidak terlalu patal. Siapa tahu nanti bisa menjadi memenuhi syarat. Ya mencobakan tidak ada salahnya, walaupun peluangnya itu kecil. Baik, sekian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.